hmm hey hi gengs balik lagi di channel youtube Zlatan Adventure bersama gue the one and only Dion jadi gue mau ngapain sih kali ini Zlatan punya apa nih yang mau kita review kali ini kebetulan gue udah punya tenda ini gue sebenernya terharu nih tapi haru bahagia gengs kenapa ini gue bawain kita punya nih tenda yang sabi abis pokoknya keren abis dan ini tenda teranyar lo semua pasti belum tau buat yang udah tau gue kasih tau lagi apa tuh nah lo liat packagingnya langsung kita keluarin tadaaa ini dia penampakannya gengs tenda gear up seri walkers 2% keliatan ya keliatan ya keliatan ya keliatan ya terus bener emang ini teranyar yaps ini tenda lumayan baru banget jadi masih anget terus iya itu konon katanya packnya itu udah keren banget kalau untuk shot yang keren-keren kita seneng banget ya buat lo apa sih yang gak ya kan tenda gear up seri walker 2p lo liat ya ini untuk yang 2% packagingnya kayak gini geng ada strap untuk lo nanteng terus panjang kemasannya dia 55 cm dengan diameter ke packagingnya kemasannya tuh cuma 18 cm rahannya udah polyester ultra light juga pastinya jadi udah ringan banget ini cuma sekitar 2 kiloan beratnya ya bisa diliat ya ini varian warna green atau hijau jadi hijaunya lo liat shiny banget unyu banget pas banget kalau misalnya lo mau main buat ke alam eh gak lo masang tenda tenda lo doang nih paling unyu deh karena lo punya ini tapi dia juga ada ada 2 varian warna lagi nanti kita akan liat varian warna nya kayak apa ini biar kita bongkar dulu nih ya kan dalemannya dia apa aja sih kita mulai ya jadi disininya pake tali serot ya gengs dan itu ada stoppernya lo tinggal tarik aja lo kendorin dan lo buka terus dia juga ada tali strap dengan buckle jadi lo udah gampang banget ya gengs oke kita liat dalemannya wah ini gengs kita buka talinya oke nah ini bagian inner nya dia udah berbahan dasar polyester ya jadi yang tadi gue bilang di awal jadi udah ultra light jadi udah ringan banget buat lo dengan bahan yang lumayan lembut tapi cukup kuat juga terus apalagi nah ini dia frame nya gengs yang tadi gue bilang nah ini sudah aloy ya gengs warnanya dark grey gitu dan ini aloy nya udah 7170 serinya jadi yang kalau misalnya bengkok dia bisa lurus sendiri jadi lo gak perlu lagi ngelurusin lagi tapi ya pastinya butuh waktu juga sih untuk ngelurusinnya jadi paling tidak kalau bisa nge frame lo pas lagi bengkok lo ketarik atau apa gitu kan nanti dia bisa lurus sendiri gengs dia udah aloy terus kita liat pasaknya gengs nah see gengs pasaknya juga udah aloy ya udah keren banget jadi udah cukup kuat untuk lo ngencengin tenda lo nanti oke ini nanti bagian outer nya warna green bottom nya dia warna orange dengan mesh nanti detail nya kita akan liat next jadi itu dia sosoknya dari si gear up tenda gear up seri walkers 2% untuk lebih detail nya ikutin terus jangan lupa like subscribe share and comment check it out nah ini dia gengs penampakan dari tenda gear up seri walker 2p di awal tadi gue udah bilang ada 3 varian warna orange biru sama ini yang green yang tadi sempet gue liatin packaging nya nanti akan kita coba kita liat pasang outer nya biar lo semua juga tau gimana sih cara pasang outer nya mengingat frame dari tenda gear up ini cukup unik gengs ya ini kita liat bagian inner nya dulu ini berbahan dasar polyester juga tapi pake mesh ya dengan bottom nya udah polyester juga ini udah 2x10D gengs jadi udah lebih lembut ya bahan polyester nya terus dia ada 2 sisi pintu di bagian depan sama belakang ya itu pintu satunya lagi yang ada di belakang kapasitas 2 orang nya ini cukup ya buat 2 orang ya oke bisa diliat bagian dalam nya jadi untuk 2 orang terus dimana nantar barang-barang nya oh sabar kan outer nya belum dipasang ya kan nanti akan gue kasih liat jadi kalau misalnya lo ini untuk 2 orang tiur cuma buat orang lo pake malatas atau pake kasur angin gitu kan nanti barang-barang lo bisa di luar karena si gear up walker seri 2 ini juga punya teras gengs jadi dimensinya adalah ini 220x130 dengan teras nya nanti 100 cm nah teras itu nanti yang akan bisa lo pake semua buat naruh carrier lo atau buat lo masak gitu kan itu bisa di teras jadi dalam udah buat lo tidur aja deh oke nah ini gengs bisa diliat bentuk frame nya itu ini agak unik yang gue bilang tadi di awal jadi kalau tenda pada umumnya itu biasanya pake frame yang menyilang dua-duanya ya dua sisi dua ruas frame nya itu dia menyilang kalau ini frame yang pertamanya dia menyilang utuh jadi kalau lo liat dari sisi tali strap ini bawah dia akan diagonal ke sini langsung ketemu sama strap di ujung satunya yang berlawanan untuk ruas tenda yang kedua jadi ini dibagi jadi tiga ruas frame frame pertama tadi nyatu langsung nah frame keduanya kita bisa lihat lebih dekat lo masukin di strap yang ujung sebelah sini dia akan memanjang ke sini sudah lengkap dengan pengait gengsnya jadi lo udah lebih mudah masangnya nah dia akan ketemu di bagian ujung atas pintunya disini ada lubang mata ikannya jadi ujungnya bisa lo masukin ke sini sama jadi frame satunya lagi yang sebelah sini juga sama lo masukin dari strap ujung sini dia akan ketemu di ujung kepala pintunya di atas pintu jadi bentuknya dia akan seperti ini nah itu uniknya dari tenda kenapa dibuat begitu pastinya rangkanya akan lebih kokoh jadi kalau misalnya angin segala macam dia udah kuat jadi inernya kayak gini geng yang menampakkan ya lo bisa lihat pakai bahan mesh frame rangkanya juga yang cukup unik dan dia udah pakai alloy 7170 terus dia ada dua pintu depan belakang bisa lihat ruangan dalamnya cukup untuk dua sampai tiga orang lah ya tapi kalau yang satunya lo bawa temen lo yang kuntet jadi muat ya kan nah untuk barang-barang nanti kita akan coba lihat di bagian outer nya terus ikutin nah sekarang kita lihat bagian outer nya oke seperti yang lo semua lihat dia bentukkan nanti akan seperti ini kalau outer nya udah lo pasang nah ini dia kita lihat itu dari bagian depan teras yang tadi gue bilang ini panjangnya sekitar 100 cm jadi cukup cukup luas geng buat lo naro barang-barang lo yang lo gak perlu taruh di dalam carrier atau buat lo masak jadi ini ada dua bagian seperti biasa bagian penutup teras nya lo tinggal cukup lo kaitin aja kayak gini nah ini kayak gini gengs lo tinggal seletingin ya jadi ada di bagian pintu belakangnya juga sama gengs ya jadi teras nya ini di bagian depan pintu atau pintu satunya lagi juga sama dia punya teras dengan panjang 100 cm ngebentuk segitiga gitu tinggal lo lipat dan disini ada pengait ya ini bagian pintunya tadi udah kita lihat juga sebelumnya waktu kita lihat per review inner nya jadi di dalam lo udah tinggal bawa-bawa cantik iya kan pake deh tuh matras lo sama sleeping bag lo dan lo mimpi indah dengan tempat tidur bagian ruangan untuk tidurnya itu cukup buat 2-3 orang dengan temen lo yang kuntet satunya jadi kan bisa lo tiban tuh tidurnya nah barang-barang lo bisa lo taruh disini ini masih muat untuk 2-3 carrier lo dan lo masih bisa juga ada space untuk masak disini iya kan untuk lo ngegiba bisa juga disini jadi kayak gitu kayak gitu gengs outer nya dengan bahan polyester 2-10 T kalau buat nahan curah hujan terus tadi juga udah ada bentuk frame yang yang juga rangkanya udah kokoh banget jadi kalau misalnya pas lagi angin kenceng badai atau lagi hujan dengan curah hujan yang tinggi lo udah aman deh disini keren banget ya kan oke sekarang gue mau lanjut pemasangan untuk outer nya karena ada beberapa bagian outer yang lo harus tau juga biar lo gak kelewat saat masangnya jadi saat lo masang kalau lo tau cara pasangnya dengan benar maka tenda lo juga akan kebentuk dengan benar gitu loh ya selamat menikmati